perempuan di bawah gitu yang apa sih kayak lumut apa kayak apa ya gitu pokoknya basah busuknya ada mau ada mau ternyata disini mau ada harimau putih disini ternyata sub indo by broth3rmax coba arahin ke atas ditampakunnya disana di jendela eh itu coba kanan kayak ada orang berdiri kita eksplorasi ini dulu nih ini yang tadi ya oh iya cuma seberangnya kita tadi masuk dari sebelah sana o selamat menikmati pas aku di bagian bawah tuh aku ditemuin sama sosok perempuan dia bule gitulah dari raut ini ya wajahnya gitu dia rambutnya keriting segini enggak terlalu tua sih masih umur-umuran muda lah anak-anak muda gitulah mungkin sekitar 25-an ya 25-30 belum terlalu tua sih dia tenggelam cuman gak tau tenggelamnya dimana dan pada saat tenggelam dia bilang dia pakai gelang itu gelang dari peninggalan ibunya jadi pada saat dia ditemukan gelangnya enggak ada dia minta aku untuk nyariin gelangnya karena gelang itu merupakan gelang pemberian dari ibunya satu kenang-kenangan tersendiri itu top pembelian dari ibunya yang dia pegang itu jadi kalau gue sih nangkepnya mungkin ibunya udah lama duluan gitu ya dari kecil gitu dan itu satu-satunya gelang yang dia punya gitu dari ibunya ini masih masih nyari Oke cuman gue bilang kalau gue suruh nyariin gue nggak bisa jadi minta tolong-tolong carikanlah itu satu-satunya kenangan katanya gue nggak bisa nyariin yang kayak gitu karena kan sangat merepetkan jadi enggak semua permintaan dari mereka yang belum sempurna tuh gue iya kan enggak gue biang itu gue tolak yang aneh-aneh gue tolak Siti coba sambil merasakan fit, niatkan untuk merasakan pelan, atur nafasnya, nafasnya nggak itu sebenernya udah creepy ya karena apa namanya mungkin juga konstruksi yang belum selesai itu memberikan kesan creepy juga sih selain memang asli memang creepy juga sama enak, tempat sama enak Sampai jumpa. 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 karena bangunannya itu mau difungsikan sebagai hotel tentunya ada banyak kamar cuman kan memang belum jadi ya belum sempurna itu jadi semuanya tuh sama pintu kotakan ruangan pintu kotakan ruangan dan itu semua tuh sama itu jadi kayak kita kayak semacam masuk ke dalam labirin yang enggak ada ujungnya tuh udah buku hebat ya tuh 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 burung burung jujur disana tuh banyak banget ya banyak banget kita tuh menelusuran tuh banyak hampir ke semua tempat gitu jadi kayak setelah dari bawah kita naik mulai masuk ke tiap kamar yang ada di sana kita masukin satu-satu satu-satu masukin khususnya kamar-kamar yang energinya lumayan lumayan berat orangnya fix di tengah orangnya terang di tengah si anak tadi kali ini kita mau pisang lagi gimana kita kalau mau di tangga sini ini aku sama yang kesana kalian area sini ya oke oke jangan langsung deg-degan banget eh udah kan gitu deh berat kan tuh lihat tuh iya kalau nanti ini gak masuk sih ini itu lah kamar kamar area kamar dari kolom sana iya tapi sini dulu sebenernya ya betul sekali selamat kita mendapat rate item ini apa kocong merah lu matanya melotot ya serem emang serem lupanya yang sering jeliat sih yang tinggi-tinggi gurusnya kan pilih kayak guru banjel tapi bukan setinggi bukan kalau guru banjel kan hitam ini kan kayak coklat 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 kalau ini kayak ru ini kayak orang mau nutrisi iya iya ada di mana juga sih dapat kafe ini juga kayaknya memang ada di atas sih atas ini ada di atas kayaknya kuat banget di atas 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 Terima kasih.